Seorang pengemudi ojek daring menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah juru parkir di Kota Medan. Aksi penganiayaan korban terekam kamera pengawas CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi pengeroyokan terhadap seorang pengemudi ojek daring yang dilakukan oleh sejumlah juru parkir di kawasan jalan sekip Kota Medan. Korban dikeroyok sesaat setelah memarkirkan sepeda motornya di lokasi kejadian. Saat itu korban diminta untuk mengubah arah penguncian sepeda motor. Korban yang saat kejadian sedang menunggu orderan makanan kemudian terlibat cekcok dengan pelaku yang berakhir dengan pengeroyokan terhadap korban. Akibatnya korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Petugas unit reskrim Polsek Medan Baru berhasil mengamankan satu pelaku dan masih memburu sejumlah pelaku lainnya. Kanit reskrim Polsek Medan Baru, Ibtu Mas Agus Zailani Dwi Putra menyebut beberapa pelaku identitasnya sudah diketahui. Si pengemudi ojek online tersebut memarkirkan setang ke arah kanan namun ditegur oleh salah satu juru parkir di situ harus menghadap sebelah kiri sehingga pada saat itu terjadi percekcokan dan mengundang rekan-rekan dari sejuru parkir dan dipukuli korbanya sehingga mengalami luka-luka pada sebagian tubuhnya. Masih ada pelaku lain yang kita kejar? Untuk saat ini satu pelaku sudah kami kejar dan sudah kami tangkap dan untuk pelaku lainnya saat ini masih dalam pengejaran oleh tim. Pelaku terancam akan dipenjara selama tujuh tahun karena dijerat dengan pasal 351 Juntoh Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Tim Liputan, KOPAS TV, Medan, Sumatera Utara